Intro Jadi, bagaimana ya? Bagaimana ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, selamat bermalam minggu ya Buat teman-teman, dengan telepon Anda berada Pastikan, jangan lupa buat jika kesehatan selalu Dan jangan lupa buat selalu jika-jika jarak ya Nah baik, jadi untuk editing kali ini Kita akan editing sebuah foto jaduk-jaduk Untuk menggunakan DJI Samani Main guna dengan versi yang terbaru ya Teman-teman, tetapi kita menggunakan sebuah video Di pertama tadi Nah jadi disini kita menggunakan Aplikasi capcut ya teman-teman Nah kemudian disini kita langsung saja Masuk ke aplikasinya, kemudian disini kita Kilih bagian new project, nah seperti ini Kemudian teman-teman bisa dapatkan file mentahnya Di tiktok ya Nah jadi langsung saja kita Masuk ke bagian sebuah video Jadi nanti bisa kita ambil ya Kita masuk ke file mentahnya Nah seperti ini Gimana ya Oke, ini untuk mentahnya Kemudian agar tidak macet-macet Caranya mentahnya kita klik Kemudian videonya Kita klik kemudian kita hilangkan suaranya Nah disini Disini kita pisahkan suaranya dengan cara Klik saja bagian add audio Dan kemudian disini teman-teman bisa pilih bagian ekstrak ya Dan kita ambil sebuah video yang sama ya Jadi video yang kita masukkan bisa kita ambil musiknya Jadi aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah musik Di dalam sebuah video Nah jadi otomatis untuk video dan musiknya sudah terpisah ya Jadi ketika kita editing otomatis tidak akan macet-macet ya Karena disini sudah kita pisah di bawah untuk musiknya Nah kemudian untuk menentukan juduk-juduknya Disini kita klik saja bagian musiknya Kemudian disini kita klik saja bagian maskat ya Dan untuk caranya adalah seperti ini ya Jadi teman-teman bisa ada debitnya di bagian atas Oke sorry ya Jadi untuk putar musiknya di bagian atas Maksud saya disini Dan ada debitnya di bagian bawah Nah untuk caranya adalah seperti ini Jadi gimana ya Gimana ya Oke nah seperti itu untuk menentukan bitnya Kemudian di bagian titik kuning disini Jika ada yang salah teman-teman silahkan garis putih ini Teman-teman bisa geser ke bagian titik kuning yang salah Nah kemudian menu di bawah ini otomatis akan berubah menjadi gelet ya Jadi otomatis kita bisa menambahkan Ataupun menghapus bit ataupun titik kuning yang salah ya Nah intinya seperti itu Kemudian disini kita pilih bagian centang Nah jadi kita hapaskan menggunakan titik kuning yang pertama ya Jadi seperti ini Oke di bagian sini langsung saja kita masuk ke bagian videonya Kemudian disini kita pilih bagian split Nah seperti ini Kemudian sisanya bisa kita klik dan kita hapus untuk videonya ya Kemudian disini kita klik lagi tanda plus Nah disini teman-teman bisa masukkan sebuah foto Saya sarankan foto yang sama dengan gerakan yang berbeda ya Agar lebih menarik Nah disini admin akan mengambil sebuah foto 4 ini ya Kita masukkan seperti ini Kemudian kita add Nah kemudian jika masih kurang Disini teman-teman bisa klik lagi tanda plus Kemudian kita import kembali Nah sebuah foto yang sudah kita ambil Bisa kita import kembali Nah seperti ini teman-teman oke Nah kemudian untuk fotonya kita potong-potong Menggunakan titik kuning yang sudah kita siapkan Nah perhatikan disini ada titik kuning kita Caranya kita tekan fotonya Kemudian kita pilih bagian split Nah seperti ini Kemudian di bagian foto bisa kita zoom Caranya kita tekan saja Nah kita zoom seperti ini Oke kemudian yang kedua sama Kita menggunakan titik kuning kedua Nah seperti ini Kemudian di bagian foto bisa kita tekan dan kita zoom Nah seperti ini teman-teman Oke menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya Intinya seperti itu Pastikan titik kuningnya jangan sampai salah ya Nah seperti ini Kita tekan fotonya Kemudian kita split Kemudian sisanya bisa kita hapus Agar masuk ke bagian foto berikutnya ya Agar terlihat lebih berganti Nah seperti ini Kita bisa zoom seperti ini Nah oke disini untuk animasinya Kita hanya menggunakan zoom satu saja teman-teman Nah oke untuk mendapatkan transisinya Disini kita klik saja bagian potongannya Kemudian disini kita pilih yang namanya itu white flash Nah kita cari yang namanya white flash Nah seperti ini Kemudian disini kita pilih untuk update to alertnya Untuk semua potongan kita centang Nah seperti ini Nanti akan ada kedua putih-putih seperti ini Kemudian untuk animasinya Caranya kita klik saja bagian fotonya Kemudian disini kita masuk di bagian animasi Oke kita masuk di animasi Disini kita masuk di animasi bagian kombo ya teman-teman Dan kita cari zoom satu saja Oke Kita masuk zoom satu semua ya Untuk animasinya cukup mudah Buat teman-teman yang mungkin masih kemula Nah seperti ini Oke Nah kemudian untuk kedap-kedipnya Disini teman-teman bisa masuk di bagian stiker Nah untuk kedap-kedipnya Kita masuk di bagian stiker Kemudian disini kita Jadi di pojok sebelah kiri Kemudian kita cari sebuah foto belakang belakang gelap ya Jadi foto gelap Nah foto gelap biasa ya Foto gelap Nah seperti ini Kemudian disini kita fullkan saja Menggunakan dua jari Nah seperti ini Kemudian disini kita centang Nah disini kita tinggal main di bagian animasi Kemudian disini kita pilih yang animasi log Ataupun ulang ya Biasanya kalau bahasa Indonesia ulang Kemudian kita cari yang namanya menu flash ya Kita masuk menu flash Kemudian untuk durasi waktunya Disini kita geser ke 0,1 Nah seperti ini Kemudian kita atur saja Untuk kedap-kedipnya Jadi seperti ini teman-teman Nah oke Nah oke ya Jadi seperti itu teman-teman silahkan disesuaikan saja Nah kemudian Oke jadi jika ingin memindah untuk kedap-kedipnya Caranya kita tekan saja Kemudian disini teman-teman bisa perhatikan menu copy ya Jadi kita copy Kemudian caranya kita tekan saja Kemudian kita geser ke posisi yang ingin kita inginkan Nah seperti ini Oke jadi hasilnya akan seperti ini Oke seperti itu Nah jika teman-teman ingin mendapatkan sebuah foto yang muncul Seperti di video pertama tadi ya Jadi disini admin langsung saja Masuk ke bagian editan yang admin sudah siapkan ya Jadi kita langsung masuk ke bagian editing yang sudah admin siapkan Nah jadi seperti ini Jadi bagaimana ya Oke jadi bagaimana cara mendapatkan sebuah foto muncul dari bawah ataupun dari kanan kiri Nah disini teman-teman harus menyiapkan sebuah foto yang sama Tetapi dengan background yang sudah tidak ada backgroundnya Nah jadi seperti ini Oke seperti itu Jadi cara menghilangkan foto ataupun menghilangkan backgroundnya Disini admin akan kasih tau ya Nah disini kita harus menggunakan aplikasi PCR ya Kita masuk ke PCR Langkahnya adalah kita bisa kita nonaktifkan terlebih dahulu datanya Kemudian kita masuk di bagian PCR Oke seperti ini Nah pastikan datanya dimatikan terlebih dahulu ya Agar kita bisa masuk di aplikasi PCR Nah kemudian disini kita pilih tanda plus ya Kita masuk tanda plus Nah kemudian disini kita klik di foto ya Misalkan foto ini Nah kemudian ketika kita sudah bisa masuk di file gallery di aplikasi PCR Nah untuk langkah yang kedua kita aktifkan kembali untuk datanya Nah seperti ini Kemudian disini teman-teman langsung klik saja bagian buang Nah kita klik bagian buang Nah disini kita langsung klik saja bagian orang Nah oke seperti ini otomatis nanti akan terpisah sendiri ya Jadi backgroundnya akan hilang Nah oke seperti ini Kemudian kita pilih bagian simpan Kita simpan Nah kemudian disini kita langsung saja Klik tanda panah di pojok sebelah kanan atas Kemudian disini kita pilih di bagian gallery ya Oke dan otomatis untuk hasil Dari foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya Itu akan langsung masuk di gallery kita ya Teman-teman jadi seperti itu Nah oke kita masuk dan kemudian Oke untuk fotonya sudah berhasil ya Jadi cukup mudah untuk menghilangkan sebuah background di aplikasi PCR ya Caranya kita non aktifkan terlebih dahulu untuk datanya Kemudian jika kita sudah masuk Otomatis kita bisa aktifkan kembali untuk datanya Dan kita bisa hilangkan sebuah foto yang kita inginkan untuk backgroundnya ya Jadi hilangkan backgroundnya Nah oke kemudian disini teman-teman bisa Untuk memasukkan sebuah foto yang sudah teman-teman hilangkan backgroundnya Disini kita bermain di bagian overlay Di bagian overlay ya Jadi teman-teman bisa perhatikan menu overlay Dan disini kita masuk Kemudian disini kita pilih yang ada di overlay Nah disini teman-teman bisa siapkan sebuah foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya Nah seperti ini ya Ini hanya contoh saja Nah oke seperti ini Untuk menentukan ukurannya disini kita tekan saja bagian layarnya Nah seperti ini ya Oke jadi cukup mudah ya untuk menentukannya Jadi seperti ini Oke kemudian setelah selesai teman-teman editing Disini kita klik saja bagian watermarknya Kita hapus Dan lantai yang terakhir tinggal kita save saja Caranya kita klik tanda panah di pojok sebelah kanan atas Dan kemudian disini kita pilih bagian export ya Dan pastikan buat teman-teman yang mungkin masih pemula Pastikan ketika editing di aplikasi captit itu datanya harus selalu aktif ya Karena animasi ataupun efek Yang akan kita gunakan itu harus menggunakan data ya Nah oke disini kita tunggu Dan kemudian sudah selesai Kita bisa langsung share ke tiktok Ataupun kita beli saja bagian selesai Nah seperti ini Kemudian kita keluar Nah untuk hasil editannya itu langsung Langsung otomatis masuk di bagian video ya Jadi untuk editannya itu berada di posisi yang pertama Nah jadi inilah hasil editannya ya Nah oke ya cukup mudah buat editing sebuah foto jeruk-jeruk menggunakan DJ keringatan Aisyah Memona Nah semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!